Usia janin 24 minggu menandakan bahwa bumil sudah berada di pertengahan trimester kedua kehamilan, di usia ini, ukuran janin sudah sebesar batang jagun dengan panjang tubuh sekitar 32 cm, dan berat kira-kira 680 gram. Selain dari bertambahnya ukuran dan berat badan, janin 24 minggu juga mengalami perkembangan lainnya, termasuk peningkatan fungsi beberapa organ dalam berkat perkembangan tersebut. Janin 24 minggu tenderung bisa bertahan hidup jika lahir secara prematur dan disertai dengan perawatan medis. 1. Otak janin terus berkembang pesat. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin membesar, otak akan makin matang dan dapat berfungsi dengan makin baik ketika janin siap dilahirkan. 2. Janin mulai merespon suara dari luar rahim. Pada usia kehamilan 24 minggu, telinga bagian dalam janin yang berfungsi untuk mengontrol pendengaran sudah mulai berkembang. Ini membuat janin sudah mulai bisa mendengar suara dari luar rahim, terutama detak jantung bumil dan suara bumil. Ketika mengajaknya bicara, janin pun mulai bisa merespon dengan menggerakkan tangan atau kakinya. 3. Kelopak mata janin sudah terpisah. Proses terpisahnya kelopak mata janin dimulai pada usia kehamilan 20 minggu. Proses tersebut akan selesai di minggu ke-24, membuat bentuk mata janin terlihat lebih jelas daripada minggu sebelumnya. 4. Paru-paru janin makin berkembang. Di usia janin 24 minggu, paru-parunya juga akan makin berkembang dengan pesat. Kantung-kantung alfalus akan tumbuh makin banyak, sehingga lokasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida pun menjadi luas. Kantung-kantung kecil tersebut juga akan memproduksi surfaktan, yaitu zat, yang berfungsi untuk menjaga alfalus tetap stabil saat mengembang. Dengan begitu, paru-paru mulai bisa berfungsi dengan baik ketika janin bernapas. Di usia janin 24 minggu, berat badan bumil umumnya akan bertambah sekitar 6 hingga 7 kg. Pertambahan berat badan dan juga perut yang makin membesar tentu akan membuat bumil mengalami berbagai keluhan, seperti mudah lela, nyari punggun, serta kaki kram dan bengkak. Untuk menanganinya bumil bisa mulai konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Perbanyak minum air putih agar tetap perhidrasi. Konsumsi vitamin prenatal secara rutin sesuai anjuran dokter. Lakukan olahraga kehamilan secara teratur. Tidur yang cukup setiap malam sekitar 7 sampai 9 jam. Bumil juga jangan sampai lupa untuk melakukan kontrol kehamilan ke dokter secara rutin sesuai jadwal yang sudah ditentukan melalui kontrol berkala ini. Dokter bisa memantau dan menjelaskan lebih detail mengenai perkembangan janin 24 minggu. Di mana keadaan kehamilan bunda? Yuk share di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!